Bukan sekedar ucapan Sebuah kata yang perlu untuk kita renungkan kemengapa Karena kini terlalu banyak ucapan demi ucapan yang akan kita dengarkan Dari panggung politik hingga panggung rohani Dari hidup sehari-hari anak hingga orang tua Semua penuh dengan janji yang tak pernah bisa ditepati Tak ada komitmen di sana Bukan sekedar ucapan harusnya menjadi semangat kita dalam kehidupan Bagaimana mewujudkan apa yang kita ucapkan Nah untuk mewujudkan apa yang kita ucapkan selalu diperlukan komitmen di dalamnya Tanpa komitmen ucapan hanyalah sekedar ucapan yang terucap dan kemudian lenyap Terbawa oleh angin yang bertiup Ucapan yang tak layak untuk diingat apalagi dituntut dan diharap Menjadi bentuk yang nyata Itu hanya mimpi yang tak akan pernah terjadi Bukan sekedar ucapan harusnya menjadi semangat manusia yang bertanggung jawab yang diwujudkan dalam hidup kesaharian Karena itu biarkanlah diri terlatih untuk berkomitmen melakukan apapun di kehidupan ini Sehingga ucapan tak menjadi sia-sia tapi berguna Sehingga ucapan bisa diharapkan karena akan segera diwujudkan Karena ucapan bukan mimpi yang nunjau di sana Tapi mimpi adalah cita-cita yang layak untuk diraih Tapi kalau mimpi yang bolong, mimpi yang tak bermutu itu sangat menyakitkan Bayangkan ketika semua orang menanti apa yang anda ucapkan Seribu janji bahwa tak akan ada lagi kemiskinan Orang miskin menaruh harap yang besar karena mereka berpikir mereka akan berubah dalam hidupnya Tapi betapa kecewa ketika ucapan tinggal ucapan Kenyataan tak pernah datang menghampirinya Orang miskin menatap kosong dan berkata Lebih baik aku tak pernah mendengar janji dan menaruh harap Toh aku sudah miskin biarlah di kemiskinan Ketika sesaat janji tiba aku naik ke atas Tau-tau dibanting lagi ke bawah betapa menyedihkan Nah, anda yang ada di panggung politik, panggung rohani, panggung apa saja pun Jangan pernah berjanji tanpa pernah mewujudkan Atau memang sejatinya anda orang yang tidak pernah punya komitmen Semoga bijak mengenali Bersama saya, Big Man Sirain